What's up bestie, welcome to my youtube channel Kali ini aku akan sharing pengalaman aku One day trip ke Nusa Penida tanpa agent travel Ini adalah kali pertamanya aku ke Nusa Penida Dan yang paling membuat aku tertarik ke Nusa Penida itu adalah Pesona Clinking Beach dan Diamond Beach Yang sering banget aku lihat berselingberan di Instagram maupun di TikTok Namun karena dua pantai ini latarannya sangat berjauhan Yang satu di barat dan yang satu lagi di timur Dan ditambah lagi waktu yang mepet Karena aku harus mengejar kapal di sore hari Aku memutuskan hanya mengunjungi dua tempat ini saja bestie Oh iya, di video kali ini aku akan spill budget ke Nusa Penida ya bestie So stay tune ya Lagi bestie Aku sekarang lagi ada di pelabuhan Sanur nih Gila, pelabuhannya aja sebagus ini pemandangannya Luar biasa, Bali emang gak ada duanya deh Oh iya, sebelumnya aku udah beli tiket PP Bali Nusa Penida dari Sopi Alasannya karena lebih murah sih Kalau beli tiket langsung di pelabuhan Harganya Rp75.000 bestie untuk one way Dan Rp150.000 untuk PP Kalau pesan di Sopi Harganya hanya Rp60.000 untuk one way Dan Rp120.000 untuk PP Lebih hemat kan? Aku pesannya untuk tiket jam 9 bestie Nah, karena aku pesannya online Jadi aku dikirimin bukti pemasanan lewat WhatsApp Dan aku tinggal tukerin deh bukti pemasanannya Aku ke kontor yang udah ditunjuk Dan iya, aku dikasih deh boarding pass Dan tiket untuk pulang dari Nusa Penida Sekarang tinggal nunggu naik ke kapal deh Oh iya bestie, pelabuhan senur ini unik loh Jadi kita harus buka sendal atau sepatu kita Sebelum kita naik ke kapal Karena kita harus basah-basahan dulu bestie Untuk naik menuju kapal Jadi make sure ya Kalian harus pake pakaian yang bisa dikondisikan Agar baju dan celana kalian gak kepasahan Kalau aku yang tingginya hanya 157 cm ini Air lautnya sampai di lutut aku loh bestie Oh iya, untuk sepatu atau sendal kita Nanti akan ditaruh di keranjang yang udah disiapin oleh pihak kapal Dan ketika kita berlabuh Sendal atau sepatu kita itu nantinya akan dikembalikan bestie Hmm, iya satu lagi Perjalanan Bali Nusa Penida ini ditempuh satu jam loh Bestie, udah jam 9 Wita nih Aku udah di atas kapal Sebentar lagi kapalnya akan berangkat Kapalnya terbilang cukup bagus loh bestie Sayangnya penumpangnya gak banyak Mungkin efek dari pandemi Oh iya, sewaktu di pelabuhan Ada bapak-bapak yang cerita Kalau sebelum pandemi Tiket ke Nusa Penida itu 100 ribu sekali jalan Namun karena pandemi Harga jadi diturunin Semoga pandemi cepat terlalu ya bestie Dan wisatawan yang datang ke Bali Kembali ramai Wah, cuacanya cerah banget ya bestie Aku udah gak sabar nih Nyampe di Nusa Penida Bestie, gak terasa ya Udah satu jam aja Aku udah nyampe nih di Nusa Penida Ini sekarang mau berlabuh dulu Cakep banget ya birunya bestie Masya Allah Sungguh indah ciptaanmu ya Allah Kayaknya bakalan betah berlama-lama Kalau disini bestie Oh iya Sekarang Kita udah sampe nih di pelabuhannya Aku mau ngambil sepatu Atau sendal yang udah dikumpulin tadi bestie Nah, ini adalah keadaan pelabuhannya bestie Nah, disini nih bestie Tempat sepatu dan sendal yang udah dikumpulin oleh pihak kapal tadi Setelah aku ngambil sepatu aku Aku langsung bergegas keluar area pelabuhan Motor-motor yang diparkirin ini adalah motor-motor sewaan ya bestie Jadi setelah nego dengan pihak penyewa Akhirnya aku dapat motor new vario dengan harga Rp 60.000 Oke, langsung cus ke Clinking Beach Bestie Aku udah nyampe nih di Clinking Beach Sekarang jam menunjukkan pukul 12 siang Hmm, iya tadi karena aku makan dulu bestie Perjalanannya Masya Allah Siap-siap belang ya bestie Panas banget Clinking Beach ini terletak di Nusa Penida bagian barat bestie Awalnya ketika aku sampai, aku sempat bingung Yang mana sih Clinking Beach itu? Karena gak langsung terlihat dari atas tebing bestie Kita harus menuruni beberapa anak tangga Dan iya, Masya Allah Wah, sungguh indah ciptaanmu ya Robbie Bestie Dilansir dari situs perjalanan Trip Advisor Di tahun 2019 Clinking Beach ini masuk di urutan ke 19 pantai terbaik dunia loh bestie Wih, keren banget gak sih? Ternyata pantai di Indonesia masuk di 19 pantai terbaik dunia Nah, tapi untuk ke bibir pantai Kita harus melewati sekitar 300 anak tangga yang curam bestie Wah, aku sendiri awalnya excited mau turun Tapi setelah melewati beberapa anak tangga Aku memutuskan untuk naik lagi bestie Takut Jadi, aku hanya menikmati pemandangan dari atas saja bestie Oh iya bestie Biaya masuk ke Clinking Beach itu hanya Rp5.000 saja ya bestie Per motor Murah banget kan? Setelah dari Clinking Beach Aku bergegas menuju ke Diamond Beach Diamond Beach terletak di timur Nusa Penida bestie Jarak tempuhnya cukup jauh loh bestie Sekitar 29 km dari Clinking Beach Atau sekitar 1 jam lebih perjalanan ya Awalnya aku sempat nyasar bestie Padahal udah pake google maps Sehingga aku menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam lebih di jalan Malah panas banget Tapi setelah sampai di Diamond Beach ini Masya Allah Terbayar semua lelah ini bestie Oh iya, sama seperti Clinking Beach tadi Untuk mencapai bibir pantai Kita harus menuruni anak tangga yang cukup curam bestie Namun bagi aku Pemandangan dari atas saja Sudah sangat indah loh bestie Biaya masuk ke Diamond Beach itu Rp10.000 per orang ya bestie Dan juga untuk daya parkirnya Rp5.000 Oh iya, aku di Diamond Beach ini Nggak bisa berlama-lama bestie Karena aku harus mengejar kapal di jam 4 sore Namun di perjalanan pulang Aku disuguhi pemandangan yang nggak kalah indahnya loh bestie Masya Allah Nusa Penida sungguh indah ya Kalian wajib kesini deh pokoknya Bestie Ini adalah penggulan aku selama perjalanan ke Nusa Penida ya bestie Aku harap bisa jadi referensi buat kalian yang mau ke Nusa Penida Oh iya, ini untuk pengeluaran solo travel ya bestie Kalau untuk berdua, pasti lebih murah lagi Karena bisa sharing biaya rental motor, bahan bakar, dan juga parkir bestie Oke bestie, segitu dulu video perjalanan aku di Nusa Penida Buat bestie yang mau nanya-nanya dan sharing pengalaman Silahkan komentar di bawah ya bestie Untuk link pembelian tiket Pepe Nusa Penida Aku share di description box ya Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya bestie See you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax